Tuhan, biar ruangan ini dipenuhi oleh kasih-Mu, ya Tuhan. Lihat setiap hati yang dibuka di tempat ini, Tuhan. Lihat setiap hati kami yang hancur. Kami mengasihi-Mu, Tuhan Yesus. Jamah kami, ya Tuhan. Jesus Christ, I'm falling in love again. Jesus, Lord Jesus. Yes, Lord. Lord Jesus, you are God love. How I love you. Oh, how I love you. Jesus. Mari nyatakan dari hatimu. Lord Jesus. Sampai kau rasakan Tuhan menjabah hatimu. Lord Jesus, you're my first love. Yes, Lord. How I love you. Oh, 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 Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. How I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Oh how I love you Mari sandalakan kedua tangan kita sekali lagi katakan Kami sayang kau lebih dari apapun tuh Mari pribadi lepas pribadi Mari orang-orang tua, anak-anak muda Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Dengar seruan hati kami, Tuhan Yesus Mari bebaskan rohmu Mari nyatakan isi hatimu Seberapa engkau mengasihi Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus I'm crying I'm falling in love Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Oh Jesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Jemaah setiap kami Jemaah setiap kami Tuhan Tuhan Yesus 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 Pastor Russell Eifan dari Planet Checkers. Beliau dalam sebuah ibadah bernubuat bagi Indonesia. Mata Tuhan menuju Indonesia. Gereja Tuhan yang didalami terdapat lima generasi akan dipakai Tuhan. Akan bangkit gereja yang kuat. Tuhan menuju untuk pantai Tuhan. Tuhan menuju untuk stanalan naong untuk ndおい. Tuhan menuju untuk kaih Rio Grande'e. Kitalah orang-orang yang akan menggenapi setiap nebuatan yang Tuhan berikan. Jutaan anak-anak muda akan dibangkitkan bagi Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita, on fire, dan jatuh cinta lagi, lagi, lagi. Bahkan kita akan dibakai dengan dasyat seperti belum pernah ada sebelumnya, api Tuhan tercura bagi Indonesia, bagi saudara dan saya. Mereka akan datang dari negara Indonesia, ini adalah saat strategis di negara Indonesia, ini adalah saat di mana air menerima api, dan api mula berat, dan api mula berat, dan api mula berat, dan api mula berat. Mari sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Oke boleh stop. Bapak ibu saudara saya sangat percaya bahwa hari-hari ini Tuhan matanya sedang menuju pada Indonesia, kita semua gereja Tuhan akan dibangkitkan hari-hari ini. Yang setuju katakan wow, kalau kita ngomongin gereja Tuhan bapak ibu saudara, bagi saya ini gak cuma ngomongin anak muda, tapi lima generasi akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dari orang tua, orang dewasa, anak muda, sampai bahkan ke anak-anak, pasti akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang setuju sekali lagi katakan wow, yang excited lambaikan tangan bilang wuuuh. Tuhan berkehendak hari-hari ini, nyala cinta kita buat Tuhan harus berkobar-kobar, harus menyala-nyala. Tuhan berkehendak untuk pakai lima generasi dengan luar biasa, tapi tanpa cinta yang berkobar dalam hati kita semua percuma. Waktu saya ngobrol sama panitia, kenapa hari ini dikasih tema di landa? Dari mereka tujuannya cuma satu, mereka pengen malam hari ini kita semua berapapun usia kita, bapak ibu saudara, kita akan mengalami di landa kembali. Cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, yang excited tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak ibu saudara, Tuhan pengen banget hari-hari ini di hari-hari yang terakhir sebelum dia datang untuk yang kedua kali. Cinta kita menyala-nyala bagi Tuhan. Tapi apa yang terjadi, multimedia boleh bantu saya, waktu 2 ayat 4 katakan. Di hari-hari terakhir, kita baca sama-sama yuk, 3, 2, 1. Namun demikian, aku mencelangkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak ibu saudara, hari-hari terakhir ada satu sindrom yang terjadi. Sindrom apa? Orang percaya mulai meninggalkan cinta dan kasihnya buat Tuhan yang semula. Tadinya on fire buat Tuhan, tadinya cinta banget sama Tuhan. Tapi karena banyak hal terjadi dalam kehidupannya, tanpa sadar hati kita jadi dingin. Terjadilah wahyu 2 ayat 4 dalam kehidupan kita. Yang dulunya pelayanan dengan amat, sangat dasyat. Yang dulu kejar Tuhan, yang dulu setiap hari baca Alkitab, setiap hari saya teduh. Setiap hari cari Tuhan dalam kehidupannya. Hari-hari ini, karena banyak hal terjadi. Hati kita jadi dingin. Bapak ibu saudara, gak peduli seberapa kuat kita memulai pertandingan kita. No matter how strong we start our journey. Gak peduli seberapa kuat kita memulai perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Yang menentukan bagaimana kita masuk ke garis finish, bapak ibu saudara. Kalau kita gak aware, kita akan jadi orang-orang yang di ayat tadi dibilang. Menuju garis finish, hati kita semakin dingin. Yang tadinya nyala cinta kita berkobar-kobar bagi Tuhan. Tanpa sadar, mulai menjadi dingin. Mulai menjadi dingin. Mulai menjadi dingin. Sampai menjadi stone cold, hati yang sangat amat sangat dingin. Sementara kita lihat kanan kiri kita, depan kita di jamah sama Tuhan. Kita gak rasa apa-apa. Sementara kita lihat yang lain excited kejar Tuhan di hari-hari terakhir. Kita mulai, ah biasa aja. Mungkin karena udah punya posisi tinggi, udah pelayanan. Tapi tanpa sadar kita masih pelayanan, kita masih join. Masih datang ibadah kok setiap minggu. Masih datang setiap Sabtu kok kesini. Masih punya jabatan jadi leader kok di gereja. Tapi tanpa sadar, hati kita jadi dingin. Bapak ibu saudara, yang Tuhan lihat ketika kita mencapai garis finish. Bukan posisi kita. Bukan jabatan kita. Bukan itu semua. Yang Tuhan lihat keadaan hati setiap kita. Katakan amin. Gak peduli berapapun usia kita. Mungkin bagi yang senior katakan, dulu waktu muda saya berapi-api buat Tuhan. Sekarang seiring berjalannya waktu, udahlah. Ya saya biasa-biasa aja. Dulu waktu saya masih SMA, dulu waktu saya masih kuliah, saya habis-habisan buat Tuhan. Tapi hari-hari ini, ya udahlah. Saya udah harus urus rumah tangga. Dan selesai sudah. Bagi saya season saya berapi-api selesai. Bapak ibu saudara, itu yang iblis pengen. Supaya cinta kita, nyala api dalam kita, luntur karena usia, luntur karena masalah, luntur karena kehidupan, luntur karena pergumulan, demi pergumulan. Tapi malam hari ini, saya yakin dan percaya, apapun yang sedang kita alami, berapapun usia kita, malam hari ini asal kita buka hati kita, Tuhan akan kembali menyalakan api itu dalam kita. Amen. Bapak ibu saudara, saya yakin dan percaya, sekali kita pernah terima Yesus masuk dalam hidup kita, jadi Tuhan, jadi juru selamat, api roh kudus itu akan ada dalam kita. Ada momennya, api itu lagi besar, tapi dalam kehidupan, ada momennya api itu lagi mengecil. Mungkin karena banyak pergumulan mengecil, tapi satu hal yang pasti Bapak ibu saudara, sekali api itu masuk dalam kita, api itu gak akan pernah padam. Gak akan pernah tinggalin kita lagi. Boleh mengecil, tapi dengar baik Bapak ibu saudara, jangan pernah dibiarkan padam, jangan pernah dibiarkan padam. Api itu harus kembali menyala, kembali menyala, apapun harganya, api itu harus kembali menyala. Karena di garis akhir yang sangat sebentar lagi, itu yang Tuhan lihat dari kehidupan kita. Masihkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Saya sangat diberkati dengan drama yang sangat simpel, dan lebih cenderung, kocak banget, lucu. Tapi ya begitulah ciri-ciri seorang yang sedang jatuh cinta, Bapak ibu saudara. Ketika seseorang jatuh cinta, dia akan kasih segalanya untuk apa yang dia cintai. Dan saya yakin, percaya, malam hari ini ketika kita sadar bahwa kita jatuh cinta lagi sama Tuhan. Kita dilanda lagi cinta kita sama Tuhan. Kita akan kasih segalanya yang kita punya, buat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya bergumul, Bapak ibu saudara, saya sangat bergumul, Tuhan mau bicara apa di tempat ini. Dan Tuhan taruh tiga tokoh dalam hati saya, Bapak ibu saudara. Mungkin beberapa dari kita hari-hari ini, kita sedang mengalami apa yang dia alami oleh tokoh pertama. Multimedia boleh muncul kan? Tokoh pertama, dia seorang anak yang hilang, Bapak ibu saudara. Dia seorang anak yang tinggalkan rumah Bapaknya, dia ambil semua harta warisana dan dia pergi. Beberapa dari kita, Tuhan taruh dalam hati saya, kita dalam keadaan seperti ini. Tuhan di sana dan kita tinggalkan Tuhan. Kita berlari, dulu saya ikut Tuhan, tapi kenapa saya ngalamin ini, saya ngalamin ini, saya ngalamin ini. Pelan tapi pasti, hati kita jadi dingin dan kita tinggalkan Tuhan. Kita mulai nikmati kesenangan demi kesenangan dalam kehidupan kita. Kita mulai lupa dengan yang namanya panggilan Tuhan, yang namanya cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Dan beberapa dari kita ada dalam keadaan ini. Di kandang babi, terpuruk, hina, penuh dengan dosa. Dan malam hari ini, engkau masuk ke titik puncak yang dialami anak ini. Di satu titik dia sadar, aku gak bisa hidup gini terus. Bapak, Ibu, Saudara, api itu mengecil dalam kehidupannya. Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan dia. Tuhan gak tinggalkan dia. Di kandang babi sekalipun, saya yakin Tuhan hadir dan jamah dia. Tuhan hadir dan jamah dia. Di kandang inilah hatinya berbalik sama Bapaknya. Di kandang inilah hatinya mulai bilang, aku gak bisa gini terus. Aku harus pulang ke rumah Bapakku. Apa yang dia lakukan? Dia memutuskan untuk bangkit ketika dia bangkit. Dia mulai melangkah, melangkah, melangkah pulang menuju ke rumahnya. Dari kejauhan Bapaknya melihat, apa yang Bapaknya lakukan Bapak, Ibu, Saudara. Bapaknya gak tolak dia. Bapaknya berlari dengan kencang peluk anak ini. Beberapa dari kita malam hari ini, engkau sedang lari dari pelukan Tuhan. Malam ini, Tuhan ingin memeluk engkau satu kali lagi. Tuhan gak pernah tolak kita. Atau mungkin yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara. Beberapa dari kita sedang lari dari panggilan. Seperti seorang Yunus. Kita tahu Tuhan panggil kita untuk sesuatu. Tapi kita tolak, gak mau Tuhan, gak mau. Tanpa sadar sejak kita jauhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, hati kita jadi dingin juga. Puji Tuhan, kita punya Allah yang gak pernah menyerah atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Sejauh-jauhnya seorang Yunus berlari. Tangan kasih karunnya Tuhan tetap cengkram kuat kehidupannya. Di perut ikan sekalipun, Tuhan boleh jamah dia satu kali lagi. Hatinya berbalik sama Tuhan. Pertama, anak yang hilang. Dia lari tinggalin Bapaknya. Yang kedua, Yunus lari dari panggilannya. Atau mungkin tokoh yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara. Seorang Musa. Dia lakukan kesalahan yang begitu besar dan dia terintimidasi dengan apa yang dia buat dalam kehidupannya. Dia bunuh orang Mesir. Dia lari keluar dengan perasaan yang sangat takut. Intimidasi terus ada dalam kehidupannya. Engkau pembunuh, engkau pendosa, engkau gak layak dipakai Tuhan. Udah berakhir rencana Tuhan dalam hidupmu. Engkau terlalu gak layak. Tapi Bapak, Ibu, Saudara. Dalam pengasingan dirinya, Tuhan sekali lagi menyentuh kehidupan Musa. Di depan semak yang terbakar. Tuhan hadir di sana. Bukan semaknya yang hebat, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi ada jamahan Tuhan mengalir untuk Musa malam hari itu. Tuhan taruh kuat banget di hati saya. Hari ini waktunya, setiap orang yang datang ke tempat ini, berapapun usianya, kita harus kembali ke pelukan Tuhan. Kita harus kembali ke pelukan Tuhan. Seberapa jauh pun kita berlari seperti anak yang hilang tadi, Tuhan gak tinggalkan. Seberapa jauh pun kita lari dari panggilan Tuhan, seperti Yunus, Tuhan gak tinggalkan. Seberapa jauh pun kita lari karena kita merasa gak layak, dan kita mulai terikat dengan dosa, dosa, dosa. Tuhan gak menyerah atas kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kuncinya satu, buka hati kita. Minta kasih Tuhan menjamah kita sekali lagi. Gak ada yang terlalu gak layak, Bapak, Ibu, Saudara. Selama kita buka hati kita, Satu Yunus, Satu Yat 9 katakan, barang siapa yang mengaku dosa, Tuhan setia dan adil, dia akan menyucikan, mengampuni kita, dari segala pelanggaran kita. Saya tahu, saya rasakan, Tuhan kudus sedang bergerak di tempat ini. Dari yang duduk di depan sampai di belakang, di samping kanan, kiri. Tuhan kudus sedang bergerak, dan katakan, engkau orangnya, buka hatimu, buka hatimu, kasihku ada di tempat ini. Ini waktunya, engkau kembali kepelukanku, kata Tuhan. Ini waktunya, seperti anak hilang tadi, engkau kembali kepelukan sang Bapak. Ini waktunya, seperti seorang Yunus, kembali pada panggilan Tuhan, seperti seorang Musa. Dia berbalik dari semua ketakutan, dari pengasingan dirinya. Dia berbalik menuju rancangan Tuhan yang besar. Yang kita dengar sama-sama tadi di awal. Ini waktunya buat Indonesia. Ini waktunya buat gereja Tuhan bangkit. Tapi Iblis pengen banget, hati kita jadi dingin. Bapak, Ibu, Saudara, satu-satunya kunci, supaya kita bisa survive, lewatin hari-hari kita, di hari-hari yang terakhir ini. Kita harus punya nyala cinta yang berkobar-kobar bagi Tuhan kita. ketika kita punya nyala cinta yang menyala-nyala yang berkobar-kobar bagi Tuhan. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab katakan, Tuhan gak pernah kasih pencobaan yang lebih dari kekuatan kita. Dengan cinta yang menyala, kita akan jadi kuat menghadapi apapun. Tapi ketika kita tawar hati, di masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya sungguh berdoa malam hari ini, buka hati setiap kita, kita harus kembali ke pelukan Tuhan. Kita harus kembali ke pelukan Tuhan. Kita harus kembali ke pelukan Tuhan. Yes, engkau orangnya. Engkau harus kembali ke pelukan Tuhan. Yes, engkau orangnya. Engkau harus kembali ke pelukan Tuhan. Malam ini ada, karena Tuhan gak menyerah atas hidupmu. Malam ini ada, karena Tuhan ingin sentuh hatimu satu kali lagi. Malam ini ada, karena Tuhan ingin api itu kembali dinyalakan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya akan tutup dengan sebuah video, saya persilahkan lagi. Ima musik boleh stand by. Suaranya. Ketika seorang anak dilahirkan, papanya, mamanya sangat mengasihi anak ini. Beginilah kasih seorang Bapak bagi anak. Harapan, mimpi, kasih. Dilimpahkan bagi anak. Sampai anak ini tubuh dewasa. Dunia dan iblis akan mencoba memisahkan kita dari Tuhan. Mungkin kita melakukan kesalahan yang fatal. Kita menjadi pribadi yang sangat gak layak, Bapak, Ibu, Saudara. Oh, Tuhan. Mungkin kita dalam keadaan seperti ini hari ini. Tapi dengar baik. Kita gak pernah terlalu hina. Kasih Bapak tetap ada buat setiap kita. Dia mati buat setiap kita. Sebesar inilah kasih Tuhan bagi setiap kita di tempat ini. Bapak berjanji sama kita untuk selalu mengasihi setiap kita. Pertanyaan besarnya, seberapa besar kita mengasihi Tuhan malam hari ini? Mari bangkit berdiri, Bapak, Ibu, Saudara. Mari mulai buka kedua tangan kita, pejamkan mata kita. Tuhan Yesus, malam ini biar menjadi malam mentara kami dengan Engkau, Tuhan. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, sejenak lupakan semua jabatan kita, tanggalkan di hadapan Tuhan. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, sejenak tanggalkan semua masalah kita di hadapan Tuhan. Mari, sejenak kita lupakan kanan, kiri, depan, belakang kita. Fokuskan hati kita cuma buat Tuhan. Fokuskan hati kita cuma buat Tuhan. Sebesar itulah Tuhan mengasihi setiap kita. Sampai dia rela mati, Bapak, Ibu, Saudara. Di atas kayu salib, saya sangat percaya Tuhan lagi pikirin saya, Tuhan lagi pikirin Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa dia bertahan hadapi setiap cambugan. Kenapa dia bertahan hadapi sepaku yang menusuk tangannya. Karena dia pikirkan kita. Karena kita ada dalam hatinya. Kita ada dalam pikirannya. Dan Tuhan katakan, aku lakukan ini untuk engkau, anakku. Malam hari ini sebuah pertanyaan besar dari Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Do you still love me? Do you still love me? Jangan tahan hatimu. Jangan tahan hatimu. Engkau yang katakan, Tuhan aku mengasihimu lebih dari apapun. Angkat kedua tanganmu tinggi. Angkat kedua tanganmu tinggi. Bapak, panggil dia Bapak. Panggil Bapak, Bapak. Mari pribadi lepas pribadi. Bapak, jamah aku. Penuhi hatiku dengan kasihmu. Aku merasakan jamahan Tuhan dalam hatiku. Dalam hidupku. Penuhi hatiku dengan kasihmu ya Tuhan. Bapak, Al-Fatih. Terima kasih telah menonton 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 Your love Terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Panggil dia Bapak, Bapak Panggil dia Bapak Mari kembali ke pelukannya Mari panggil Bapak Sampai kau rasakan Kasih Bapak menjama hatimu Bapak Aku berdoa Tuhan Setiap api yang mulai pudar Nyalanya kembali dinyalakan Dibuat berkobar-kobar Dalam nama Yesus Kami kembali kepelukanmu Tuhan Kami kembali kepelukanmu Bapak Sekali lagi angkat tangan kita di depan Tuhan Angkat tinggi, angkat tinggi termasuk yang di kursi Your love falls down Do not stop Your love falls down Your love falls down Your love falls down Sampai kau rasakan Over me Your love falls down Your love falls down Your love falls down Bangkit Bangkit pada pahlawan Tuhan Menyala kembali 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 Legacy Center Lift up your hands Open your heart Your love falls down Your love falls down Your love falls down Open your heart 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton